Kesehatan dirinya, hati yang mulia, Kesehatan dirinya, hati yang mulia, Selamat pagi Bapak dan Ibu, kita akan kembali mempelajari firman Tuhan di sekolah minggu kelas dewasa pria dan wanita senior, Dan kita memiliki buku baru yang berjudul Nari Sambut Sang Raja, Jadi kita akan mempelajari buku ini selama 13 minggu, Dan kita siap pada minggu yang pertama ini belajar tentang Allah yang menjadi manusia, Dari kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Dan ayat 10 sampai dengan ayat yang keempat belas, Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab, Dan terus berdoa supaya kita dalam keadaan sehat secara rohani, Kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus, Dan melakukan segala yang Tuhan perintahkan bagi kita, Dan tetaplah juga untuk menjaga kesehatan kita, Di masa pandemi penyakit seperti sekarang, Saya terus mengingatkan supaya kita dalam keadaan sehat, Dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah, Paling tidak kita mengenakan masker ketika kita keluar dari ruangan, Dan jangan lupa untuk sering membasu tangan kita dengan air yang mengalir dan sabun, Serta menjaga jarak satu dengan yang lain, Supaya kita tetap dalam keadaan sehat, Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan pemulihan bagi seluruh dunia, Dari wabah penyakit ini, Baik Bapak dan Ibu sebelum kita belajar firman Tuhan pada pagi hari, Kita akan berdoa terlebih dahulu, Mari kita berdoa, Bapak dalam surga, Bapak yang mengasihi kami di dalam Kristus, Yang datang untuk menyelamatkan kami, Menebus kami dari kematian akibat dosa, Dan kami bersuka cita, Karena kami boleh terus bertumbuh di dalam Kristus, Menjadi dewasa di dalam Kristus, Dan terima kasih untuk kesehatan yang Bapak berikan bagi kami, Penyertaanmu dan berkatmu dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, Dan setiap pemberian Tuhan yang baik, Kami mengucap syukur atasnya, Dan pada pagi hari ini kami mau belajar firman Tuhan, Ketika kami mempelajari tentang Allah yang menjadi manusia, Dari kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, Ayat 1 sampai 3, Dan ayat yang ke 10 sampai dengan ayat yang ke 14, Kami siap belajar firmanmu, Dan biar Tuhan memberi kami hikmat untuk memahaminya, Dan melakukan sesuai dengan kehendakmu, Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, Kami sudah berdoa, Amin, Mari kita membaca firman Tuhan Yohanes pasal yang pertama, Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, 1, 2, 3, Pada mulanya adalah firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, Dan firman itu adalah Allah, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, Segala sesuatu dijadikan oleh dia, Dan tanpa dia, Tidak ada suatu pun yang telah jadi, Dari segala yang telah dijadikan, Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke 14, Ia telah ada di dalam dunia, Dan dunia dijadikan olehnya, Tetapi dunia tidak mengenalnya, Ia datang kepada milik kepunyaannya, Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, Tetapi semua orang yang menerimanya, Diberinya kuasa, Supaya menjadi anak-anak Allah, Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, Orang-orang yang diperanakan, Bukan dari darah atau dari daging, Bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, Melainkan dari Allah, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, Dan kita telah melihat kemuliaannya, Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, Sebagai anak tunggal Bapak, Penuh kasih karunia dan kebenaran, Baik, Bapak Ibu kita akan mempelajari kebenaran yang pertama, Tentang Yesus, Kalau kita mau belajar tentang Yesus, Alkitab merupakan sumber berita yang tepat, Tentang Yesus, Kita melihat dampak dari kemajuan teknologi, Salah satunya adalah, Kita begitu mudah mengakses berbagai macam informasi, Ya hanya dengan masuk ke Google, Lalu kita menulis apa yang ingin kita ketahui, Dan klik, Lalu Google segera menyediakan berbagai informasi apapun, Yang kita cari, Saya berani memastikan hampir seluruh yang kita ingin ketahui, Bisa kita cari di Google tersebut, Ajaran tentang iman Kristen pun, Baik berupa buku, jurnal, artikel, video, dan bentuk lainnya, Semuanya itu dapat dengan mudah diakses, Namun yang perlu kita hati-hati adalah, Kita perlu memilah mana tulisan atau berita yang tidak benar, Dan mana tulisan atau berita yang sesuai dengan ajaran Alkitab, Nah kalau kita berbicara tentang siapakah Yesus, Kalau kita ketik ya, Dan kemudian kita klik, Ada banyak jawaban atas tulisan kita tentang Yesus, Ada jawaban yang akurat, Benar, Atau sesuai dengan Alkitab, Tetapi ada juga banyak sekali jawaban yang salah, Bahkan sesat, Karena bertentangan dengan ajaran Alkitab, Nah hal itu menunjukkan bahwa orang Kristen, Bapak, Ibu, dan saya, Harus tekun mempelajari Alkitab, Sehingga iman dan kehidupan kita, Mengikuti ajaran yang akurat dan yang sehat, Dan kita bisa tahu persis ajaran tentang Yesus Kristus, Jika kita mempelajari, Menyelidiki, Dan meyakini kebenaran satu-satunya, Tentang Yesus Kristus adalah dari Alkitab yang paling benar, Nah, Kalau seseorang mencari siapakah Yesus di Google, Maka ia akan mendapatkan informasi tentang Yesus, Dengan berbagai macam informasi versi Google, Namun kalau kita ingin mengenal, Dan beriman kepada Yesus yang sejati, Yesus yang sungguh-sungguh tepat, Maka kita harus menerima Yesus, Sebagaimana yang diajarkan di dalam Alkitab, Nah pada minggu pagi ini, Di minggu Advent yang pertama, Tanggal 28 November 2021 ini, Kita akan belajar siapakah Yesus, Menurut Injil Yohanes, Pasal yang pertama, Ayat pertama sampai tiga, Dan ayat yang ke-sepuluh sampai dengan ayat yang ke-empat belas, Kebenaran yang kedua, Dari pelajaran yang pertama, Allah yang menjadi manusia, Menurut Kitab Injil Yohanes, Pasal yang pertama, Ayat satu sampai tiga, Dan ayat empat belas sampai lima belas, Kita memahami bahwa Yesus adalah Allah, Nah, Kitab Injil Yohanes, Memulai Injilnya, Dengan perkataan, Atau dengan kalimat pada mulanya, Dan setiap orang Kristen, Yang setia membaca firman Tuhan, Kalau membaca, Menemukan perkataan pada mulanya, Itu pasti akan teringat, Tentang Allah, Yang telah menciptakan segala sesuatu, Kalimat pada mulanya, Itu terdapat pertama kali, Di awal Kitab Suci kita, Yaitu di dalam kejadian pasal yang pertama, Ayat yang pertama, Yang berbunyi, Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi, Jadi ketika Injil Yohanes, Memulai Injilnya, Dengan perkataan pada mulanya, Ini mengingatkan kita kembali kepada Allah, Yang menciptakan segala sesuatu tersebut, Jadi Yohanes membawa kita, Kepada Allah, Yang merupakan pencipta segala sesuatu, Kemudian Injil Yohanes pasal yang pertama, Ayat 2 sampai 3, Mengatakan bahwa firman Allah itu, Yang menjadikan segala sesuatu, Dan Allah yang menjadikan segala sesuatu itu, Kemudian, Dinyatakan telah menjadi manusia, Yang diberikan kemuliaan, Dengan kata anak tunggal Bapak, Yohanes 1 ayat 14, Jadi pencipta segala sesuatu, Yang adalah firman Tuhan itu, Yang kemudian dia menjadi manusia, Dan disebut sebagai anak tunggal Bapak, Yohanes si pembaktis, Kalau kita melihat, Ayat yang kelima belas dari Injil Yohanes, Ada perkataan Yohanes, Bukan penulis kitab Injil ini, Tetapi ini mengarahkan kita, Kepada Yohanes si pembaktis, Dan Yohanes si pembaktis ini, Kemudian memberikan kesaksian mengenainya, Mengenai anak tunggal Bapak itu, Perkataan dia adalah, Inilah dia, Yang kumaksudkan ketika aku berkata kepadamu, Kemudian daripadaku akan datang, Dia yang telah mendahului aku, Sebab ia telah ada sebelum aku, Siapakah dia menurut, Yohanes si pembaktis itu, Nah Injil Yohanes kemudian mencatat, Peristiwa saat Yesus mendatangi Yohanes si pembaktis, Lalu kemudian, Di dalam Alkitab kita dikatakan, Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, Dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, Dialah yang kumaksudkan, Ketika kukatakan, Kemudian daripadaku, Akan datang seorang yang telah mendahului aku, Sebab dia telah ada sebelum aku, Jadi jelas perkataan ini, Menunjuk kepada Yesus Kristus, Firman atau Allah yang telah menjadikan segala sesuatu itu, Datang ke dalam dunia, Sebagai manusia, Dialah anak tunggal Bapak, Dan dia itulah, Yesus Kristus, Kata Firman, Dalam huruf besar, Di ayat-ayat ini, Bermakna khusus, Yang menjelaskan tentang Allah, Yang kemudian menjadi anak tunggal Bapak, Dalam diri, Yesus Kristus, Alkitab memberikan penjelasan, Kepada setiap manusia, Bahwa Yesus adalah Allah, Memang di dalam Alkitab, Kita juga mendapatkan kata Firman Tuhan, F-nya huruf kecil, Kemudian Tuhan huruf besar, Perkataan ini menjelaskan Firman dalam makna umum, Yang berarti ucapan, Atau perkataan, Dan pernyataan kehendak Allah, Itulah Firman Tuhan, Dalam makna umum, Nah Firman dalam makna umum itu, Kemudian ditulis, Dan sekarang, Kita menyebutnya sebagai Alkitab, Mari kita diskusikan bersama, Allah sudah menjadi manusia, Dalam diri Yesus Kristus, Apakah kesulitan manusia, Menerima kebenaran ini, Apakah yang menjadi kesulitannya, Ya karena manusia, Dikatakan mereka tidak mau menerimanya, Ya seperti yang dikatakan dalam Firman Tuhan, Mereka gak mau tahu bahwa, Yesus itulah Allah yang menciptakan segala sesuatu, Dan mereka tidak mau menerima kebenaran tersebut, Ya mereka, Atau ada juga di antara mereka, Yang belum mengetahui kebenaran ini, Jadi tugas kitalah menyampaikan kebenaran tersebut, Supaya mereka bisa menerima dalam diri mereka, Yang kedua, Apakah ada keraguan lagi dalam diri orang yang percaya Yesus, Mengenai Yesus adalah Allah, Saya pikir, Tidak ada lagi keraguan di antara kita, Memang ada banyak tulisan atau pendapat, Yang membuat, Seolah-olah, Ya meyakinkan orang bahwa Yesus bukanlah Allah, Tetapi itu pendapat dan buatan mereka sendiri, Firman Tuhan menyatakan dengan tegas kepada kita, Bahwa Yesus adalah Allah, Dan tidak boleh ada keraguan lagi dalam diri kita, Kebenaran yang ketiga dari pelajaran pertama kita, Allah yang menjadi manusia, Yaitu, Tujuan Allah yang menjadi manusia datang ke dunia, Apakah tujuan Allah? Mari kita melihat, Yohannes pasal yang pertama 10-13, Alkitab mencatat tujuan Allah menjadi manusia, Adalah untuk datang ke dunia ini, Ia telah ada di dalam dunia, Dan dunia dijadikan olehnya, Tetapi dunia tidak mengenalnya, Ia datang kepada milik kepunyaannya, Jadi jelas Allah menjadi manusia, Untuk datang ke dalam dunia, Dalam arti, Dia menciptakan segala alam semesta ini, Dan dia sudah ada di dalam dunia ini, Dia datang dalam diri manusia, Dan kepada orang-orang, Yang menjadi miliknya, Tetapi kemudian sangat menyedihkan, Karena rupanya, Ada banyak orang yang tidak mau menerima Yesus Kristus, Ada banyak orang yang tidak mau menerima cara Allah, Untuk datang kepada manusia yang berdosa itu, Nah tujuan Allah datang dalam diri manusia, Di dalam Yesus Kristus, Adalah supaya dia bisa mengalami kematian, Yang menjadi cara, Supaya manusia yang berdosa itu, Ditebus, Allah mau mengurbankan dirinya sendiri, Ya untuk mengalami kematian, Menggantikan kematian akibat dosa, Dari manusia, Sebagai Allah, Dia tidak bisa mengalami kematian, Itu sebabnya, Dia harus menjadi manusia, Yang hidup seperti manusia, Dicobai seperti manusia, Tetapi ia tidak berdosa, Supaya dia menjadi, Tebusan, Bagi dosa-dosa orang, Dan semua dosa manusia, Dilepakkan kepada Kristus, Yang menanggungnya, Melalui kematiannya di kayu salib, Dan dia, Dalam diri Yesus Kristus, Mengalami kematian, Sebagai kurban, Penebusan dosa, Saya ingin mengajak kita, Menihat dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, Ayat yang ke delapan belas, 1 Petrus pasal yang ketiga, Delapan belas, Disitu firman Tuhan mengatakan, Perhatikan kebenaran firman Tuhan yang berkata, Sebab juga, Kristus telah mati sekali, Untuk segala dosa kita, Ia yang benar, Untuk orang-orang yang tidak benar, Supaya ia membawa kita, Kepada Allah, Ia, Yang telah dibunuh, Dalam keadaannya, Sebagai manusia, Tetapi yang telah dibangkitkan, Menurut roh, Jadi jelas, Dia menjadi, Kurban, Yang menembus dosa, Orang-orang yang berdosa, Yesus datang ke dalam dunia ini, Untuk memberikan, Keselamatan hidup yang kekal, Bagi setiap orang, Yang percaya kepadanya, Dan Yesus mengatakan, Hal itu sendiri, Dalam Yohanes 3, Yang tercatat demikian, Karena begitu besar, Kasih Allah akan dunia ini, Sehingga ia telah memberikan, Anaknya yang tunggal, Supaya setiap orang, Yang percaya kepadanya, Tidak binasa, Melainkan memperoleh, Hidup yang kekal, Dan dalam 1 Yohanes 5, Ayat 19, Sampai dengan ayat yang ke-20, Firman Tuhan juga, Mencatat kebenaran tersebut, Mari perhatikan, Kebenaran firman Tuhan ini, 1 Yohanes, Pasal yang ke-5, Ayat yang ke-19, Sampai dengan ayat yang ke-20, Kita tahu, Bahwa kita berasal dari Allah, Dan seluruh dunia, Berada di bawah kuasa si jahat, Akan tetapi kita tahu, Bahwa anak Allah, Telah datang, Dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, Supaya kita mengenal yang benar, Dan kita ada di dalam yang benar, Di dalam anaknya Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar, Dan hidup yang kekal, Jadi jelas sekali lagi, Yesus datang ke dalam dunia, Untuk menjadi manusia, Mengalami kematian, Sebagai kurban penembusan dosa, Supaya kita memperoleh hidup yang kekal, Tujuan Allah lainnya, Supaya setiap orang, Yang menerima kebenaran ini, Allah datang di dalam diri, Manusia Yesus Kristus, Dan mengalami kematian, Untuk menembus dosa manusia, Tujuannya adalah, Supaya setiap orang, Yang menerima kebenaran itu, Diberi kuasa oleh Allah, Untuk menjadi anak-anak Allah, Ya mana satu ayat yang ke dua belas, Menjadi anak-anak Allah, Bukan berdasarkan keturunan jasmani, Atau kodrati, Seperti anggapan orang Yahudi, Bahwa mereka menjadi anak-anak Allah, Karena mereka orang Yahudi, Secara manusiawi, Mereka adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, Kata mereka demikian, Dan mereka menyebut diri anak-anak Allah, Tetapi firman Tuhan mengatakan, Kamu menjadi anak-anak Allah, Karena kamu menerima, Yesus Kristus sebagai Tuhan, Dan juru selamatmu, Dan itu bukan berdasarkan jasmani, Melainkan berasal dari Allah sendiri, Ya mana satu ayat yang ke tiga belas, Jadi jelas, Bahwa Allah yang menjadi manusia, Ada dalam diri Yesus Kristus, Mari kita berdiskusi bersama, Tujuan Allah, Datang ke dunia, Adalah untuk menyelamatkan manusia, Melalui iman mereka, Kepada Yesus Kristus, Yang menerbus dosa manusia, Bagaimana dengan orang, Yang tidak mau menerima Yesus, Dikatakan dalam firman Tuhan tadi, Yohannes Pasal yang pertama, Bahwa ada banyak orang, Yang tidak mau menerima kebenaran itu, Dan mereka bukan anak-anak Allah, Mereka tidak mengalami penegusan dosa, Dan mereka belum memiliki hidup yang kekal, Karena mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus, Yang kedua, Setiap orang yang menerimanya, Menjadi anak-anak Allah, Ini kebenaran firman Tuhan, Yang sangat memberi kita kekuatan, Dan penghiburan, Kita orang berdosa yang terpisah dari Allah, Tetapi di dalam Yesus Kristus, Kita dibawa kembali mendekat kepada Allah, Bahkan kita menjadi anak-anaknya, Apakah kita sudah menjadi anak-anak Allah? Sampailah kita kepada kesimpulan dari pelajaran pagi hari ini, Kita sudah belajar, Dan harus meyakini perkataan kebenaran Alkitab, Bahwa Allah yang menjadi manusia, Itu ada di dalam diri Yesus Kristus, Yang mati untuk menjadi penebus bagi dosa kita, Bagi kita manusia di hadapan Tuhan, Supaya kita dibawa mendekat dan menjadi anak-anak Allah, Firman Tuhan sudah mengajar kita, Bahwa Alkitab sebagai sumber berita tentang Yesus, Dan Yesus adalah Allah, Dan tujuannya datang ke dalam dunia sebagai manusia, Adalah untuk membawa kita menjadi anak-anaknya, Menebus dosa-dosa kita, Dan memberikan hidup yang kekal kepada kita, Baik Bapak dan Ibu, Biarkan kebenaran firman Tuhan ini, Kita pegang teguh dan kuat dalam diri kita, Sampai kita bertemu dengan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita itu, Mari kita akan berdoa mengakhiri pelajaran kita pagi ini, Bapak dalam surga, Terima kasih karena kami tahu dari kebenaran Alkitab, Tentang Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, Yang datang untuk menebus kami, Dari dosa-dosa, Melalui kematian di kayu salib, Yang menjadikan kami anak-anak Allah, Yang memberikan kami hidup yang kekal, Bapak kami berdoa, Supaya kami tetap kuat di dalam iman kebenaran firman Tuhan ini, Dan kami berdoa supaya banyak orang juga mau menerima Yesus Kristus dalam hidup mereka, Terima kasih Tuhan, Kami serahkan hidup kami, Kami serahkan keluarga kami, Dan perlindungan Tuhan berlaku atas kami semua, Di dalam nama Tuhan Yesus, Kami sudah berdoa, Amin, Sampai bertemu minggu depan dalam pelajaran yang kedua, Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati kita semua, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.